Halo guys, selamat datang di channel TV Automotive Guys, kepo dikit, boleh dong? Kenapa sih ada banyak orang dan mungkin juga termasuk kalian pada gila banget sama varian Vespa? Ayo ngaku, pasti kebanyakan karena kebutuhan lifestyle kan? It's okay, it's okay, wajar-wajar aja kok Nah, kabar baiknya buat kalian penggemar berat motor Vespa, ada banyak nih varian Vespa yang harganya udah mulai turun jadi lebih murah Penasaran ada apa aja? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Inilah harga 7 Vespa Matic ini sudah turun versi dari TV Automotive Terima kasih telah menonton! Vespa Matic Sprint 150 iGate Guys, varian sprint dengan embel-embel iGate di belakangnya ini udah jadi yang paling baru dari sprint series ya Tampilannya pun juga dianggap 2 kali lebih sporty dari model sebelumnya Perlu kalian ketahui juga, iGate yang dimaksud di sini adalah kepanjangan dari Italian Green Experience Technology iGate ini berguna buat kasih efisiensi paling maksimal dalam penggunaan bahan bakar Tanpa ngurangin performa motor itu sendiri Cakep banget kan? Dari segi mesin, varian ini juga masih pakai basic mesin 4 stroke 3V SOHC yang diklaim bisa melaju sampai 95 km per jam Buat kalian yang minat nih guys, kabarnya varian termurah untuk Vespa Matic 1 ini ada di angka 49 jutaan loh Tapi ada juga nih beberapa sumber yang nyebutin kalau harganya berkisar 30 jutaan rupiah Hmm, agak kurang realistis ya kedengarannya Tapi berapapun itu, segala sesuatu tetap harus dipastiin bener atau enggaknya dulu ya guys Yang jelas harga 49 juta itu udah sangat umum di pasaran untuk saat ini Sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Vespa Matic Sprint 150 Nah, kalau yang ini masih dari kelas Sprint dan bersese 150 juga Cuman bedanya dia belum dibekalin teknologi IG tadi guys Bukan berarti konsumsi bahan bakarnya boros, bukan, bukan guys Cuman dia udah bisa dipastiin kalau enggak seirit yang ber IG tadi Nah, bisa bedain ya Dibanding sama yang nomor 1 tadi dari segi desain, mesin dan output performanya bisa dibilang gak jauh beda guys Selain itu, motor ini juga didukung sama volume tanki yang cukup gede, yaitu sampai 9 liter Lumayan ya, meski gak berteknologi IG, at least dapet volume tanki yang gede lah ya Kemudian kenyamanan berkendara varian Sprint 150 ini juga disupport dari bodi kokoh dan sistem suspensinya yang udah mumpuni Soal harga, karena ini mungkin gak se-premium yang sebelumnya Maka tentu, juga sedikit lebih murah guys Satu unit Vespa Sprint 150 ini bisa kalian dapetin dengan harga 43 jutaan rupiah aja Pusing-pusing, ku memikirnya Kira-kira mau pilih yang mana guys? Baru 2 pilihan nih, masih ada 5 lagi loh Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Vespa Matic LX150 Nah, varian yang satu ini pernah jadi Vespa yang termora di 2018 guys Namanya LX150 Dengan tipe Street Fighter, LX150 dibekalin sama mesin 4 stroke DOHC Dan cocok banget buat kalian yang demen sama sensasi akselerasi cepat di tarikan gas awal Bodinya juga ramping nih, dijamin siap nyalip-menyalip Dengan penuh gaya di jalanan yang rame sekalipun Menariknya lagi guys, motor ini udah diproduksi dengan pake standar uji emisi Euro 3 Jadi emisi gasnya udah bisa dipastiin ramah lingkungan Hmm, kalo produk era apa mah? Masalah gini-gini tuh gak usah diraguin lagi ya guys Yang minat langsung aja deh, kalian boyong Murah banget Harga termurahnya ada di angka 28 jutaan rupiah aja loh Atau mau yang harganya normal? Ada guys, 35 juta rupiah Oh iya, tetep dicek juga ya guys Overall spike-nya, jangan selalu nurutin yang mana yang murah Eh, nanti malah ada yang cacat lagi Kalaupun dapet yang 30 jutaan, it's okay Itu masih harga yang ecek-ecek lah kalo untuk Vespa Terima kasih sudah menonton! Vespa Matic Primavera 150 iGet Satu lagi nih yang udah berteknologi iGet Nama variannya adalah Primavera 150 iGet Dijamin gak sebuangnya udah ramah lingkungan guys Varian Vespa yang satu ini juga punya performa unggul dengan spek mesin yang gak kaleng-kaleng loh Mesinnya bersilinder satu dengan rincian 4 stroke 3 VSOHC yang dibalut dalam Vespa Matic bertipe skuter Yang bikin gak bisa dilewatin Motor ini didukung juga sama sistem injeksi lebih baik dari sebelumnya Yaitu sistem closed loop yang juga udah punya barometrik sensor dan O2 sensor buatan Bosch Tertarik buat beli? Sabi nih langsung karungin harga murahnya ada di angka 45 jutaan rupiah Terima kasih telah menonton! Vespa Matic GTS Super 150 Varian berikutnya ada GTS Super 150 nih guys Disokong sama tampilan bodi trendy dengan model yang ciamik Motor ini bakal pas banget buat kalian pengagum motor klasik dengan nuansa modern Mesin 4 stroke DOHC bersilinder satu Jadi mesin yang diusung untuk dapetin performa yang mumpuni ketika diajak berkendara Poin menarik yang ada di motor ini adalah dia punya indikator waktu atau jam di area speedometernya Jadi tenang kalian gak akan dibikin lupa waktu kok selama berkendara Dan guys dari segi keselamatan udah memadai juga nih Karena pengereman pun udah ber-EBS Lengkap kan? Siap-siap ya Kumpulin budget at least 50 juta rupiah buat boyong satu unit motor ini 3 2 2 3 Vespa Matic Primavera 150 Dari varian Primavera lagi nih guys, cuman bedanya yang ini gak berteknologi i-get ya Dengan racikan dapur pacu mumpuni yaitu mesin 4 stroke DOHC atau 4 tak Varian ini dijamin cocok buat penggemar tunggangan santai tapi bertenaga Meski gak ber-i-get tapi varian yang satu ini juga udah terbilang irit loh guys Volume tangki bensinnya mencapai 8,5 liter dan sistem pembakarannya juga gunain fasilitas injeksi elektronik Buruan sebelum kehabisan, angka termurah yang ditawarin buat varian Primavera ini ada di kisaran 40 juta rupiah Pastikan kalian gak nyesel ya, peminatnya lumayan banget soalnya Sub indo by broth3rmax Vespa Matic LXV150 Yang terakhir nih, pastikan kalian gak skip yang satu ini Yaitu Vespa LXV150 Dengan dibekali headlamp menonjol ala-ala Vespa klasik tahun 60an Varian satu ini bisa dibilang jadi yang terunik dibanding lainnya Fitur tambahan kayak rak di bagian belakang dan windshield juga makin nambah kesan klasik di overall looknya Sisi modernnya juga gak kalah menarik nih Yaitu dari mesin empat taknya yang bakal kasih tarikan bertenaga tapi tetep alus guys Banyak orang yang ngaku kalau mereka merasa terkesan juga dengan varian satu ini Karena berhasil combine nuansa klasik dengan modern dengan sangat sempurna Pasti kalian pengen kan? Ayo aja deh, gak usah pake lama Vespa LXV150 ini bisa langsung kalian angkut dengan modal 37 juta rupiah aja Jadi sampai video berakhir Vespa mana nih yang paling menarik perhatian kalian? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya